Intro Pemirsa kembali lagi dalam program Bisnis Bali News Pemirsa di tengah pandemi COVID-19 ini menjadi pukulan yang telak terhadap dunia pariwisata Tidak hanya lesu pariwisata Bali dibuat berhenti total Perjalanan wisata menjadi bagian yang merasakan dampaknya dari pandemi COVID-19 ini Saat ini saya sedang bersama Ketua DPD Asita Bali, Bapak Iketut Ardana Bapak Om Swastiastu Om Swastiastu Baik Pak, jadi pandemi COVID-19 ini sangat berdampak untuk pariwisata terutama di Bali ya Pak Kemudian bagaimana kondisi pengusaha travel Pak di tengah pandemi COVID-19 ini Pak? Baik, kami semenjak corona ini muncul Kurang lebih sekitar bulan Maret itu anggota kami DPD Asita Bali yang berjumlah 401 anggota Itu sudah secara perlahan-lahan merumahkan pegawainya Kenapa? Karena memang tidak ada aktivitas, tidak ada kegiatan, tidak ada turis yang datang Sehingga anggota kami itu merumahkan pegawainya Dengan ada yang masih digaji, gaji pokok, ada yang setengahnya dan malah ada yang unpaid leave Jadi mereka tidak digaji ya, karena seperti itulah kondisinya Tetapi mereka yang dikerjakan di rumah itu tetap juga melakukan pekerjaan-pekerjaan Bila mana ada keperluan untuk berkomunikasi dengan partner-partner mereka di luar negeri atau dalam negeri Karena sering sekali masih ada pertanyaan-pertanyaan apakah itu kaitannya dengan masalah kondisi pandemi ini Atau pertanyaan-pertanyaan lain yang kaitannya dengan bisnis Oke Pak, kemudian apa Pak formula khusus yang untuk pariwisata Bali terutama Yang biar masalah yang kita hadapi ini bisa diatasi sebelumnya Kan pariwisata di Bali ini telah mengalami hal yang sama sebelumnya Ada kejadian-kejadian yang berdampak pada pariwisata di Bali Pak Bali ini sudah punya pengalaman cukup panjang Yang dikaitkan dengan masalah gangguan-gangguan keamanan Kita tahun 90 pernah mengalami perang teluk Di mana wisatawannya juga sangat menurun sekali jumlahnya Kemudian kita pernah mengalami kasus kolera Di mana pada saat itu wisatawan Jepang tidak mau datang ke Bali Ya mungkin banyak yang masih ingat itu Kemudian juga Krismon tahun 98 juga terjadi Case yang sama turis yang menurun Tambah lagi SARS, tambah lagi MERS, tambah lagi bom Bali 1, 2 Dan selanjutnya kemudian gunung lagi yang terakhir Kemudian sekarang Corona ini Pariwisata itu kalau sudah ada gangguan keamanan Sudah pasti akan terjadi hal yang seperti ini Tetapi Corona ini atau COVID-19 ini adalah yang terparah dari semuanya Jadi ini menghabisi semua wisatawan Karena stock bukan hanya di Indonesia saja atau di Bali saja Ini kan kasus dunia, ya global ini Ya kami di industri, di bidang korealan wisata Ya tentu bersama-sama dengan stakeholder lainnya Bersama dengan pemerintah itu Berjalan bersama-sama apa yang memang bisa kita lakukan yang terbaik Secara pelan-pelan Sehingga ke depannya Jika kondisi ini sudah membaik Ya tentu kami dari industri, bidang korealan wisata ini Berharap supaya Selangkah demi selangkah Ada satu keberanian untuk membuka Kan untuk membuka destinasi Bali ini Ya memang tidak mudah Tetapi harus ada satu keberanian Ya entah kapan itu Nah inilah yang masih diperlukan Ada koordinasi-koordinasi antara pemerintah dengan stakeholder Dengan apa Satuan tugas itu Satuan tugas COVID itu Seperti itu Baik kemudian dari ASITA sendiri Strategi apa Pak yang dikeluarkan? Kalau kami di ASITA Dengan mengikuti semua Pemberitaan-pemberitaan di media Ya jadi yang penting sekarang Anggota kami itu mengikuti Protokol kesehatan Apakah itu datangnya dari IAO Atau datangnya dari Kementerian Barikata dan Ekonomi Kreatif Kita semuanya mengarah ke sana Yaitu pada saat kami nantinya beroperasional itu Kami harus tunduk dengan protokol kesehatan new normal itu Yaitu cleanliness, yaitu health, yaitu safety Harus melekat itu semuanya Jadi teman-teman kami malah sekarang sudah ada yang merancang itu Seperti apa nanti pada saat menjemput wisatawan itu Bagaimana? Gaitnya bagaimana? Transportnya bagaimana? Dalam perjalanan ke hotelnya bagaimana? Semua itu akan di Berikan detailnya oleh perusahaan Anggota kami kepada gaitnya Ya sehingga Apa-apa yang ingin kita terapkan di lapangan itu berjalan dengan baik Ya Pak, menurut Bapak Bali ini akan kembali normal para wisatanya? Bali ini kan destinasi Apa Dunia, kelas dunia yang Sudah tidak bisa diragukan lagi Kehebatannya gitu Seperti apapun gangguan keamanan Kalau sudah pada waktunya dia akan kembali normal Dan kembali akan menjadi sangat populer sekali Malah mungkin setelah ini Ketika Bali sudah kembali Mungkin bisa jadi lebih populer lagi Dan untuk kita bagus Karena kita kembali menjadi normal Kemudian para pelaku Apakah itu Bidu perjalanan Hotel Restoran Objek wisata Mereka sudah semuanya bisa Membuat sesuatu Yang lebih baik Menampilkan pelayanan Servis yang lebih baik Yang attack Yang dikaitkan dengan New normal Baik Pak, dalam jangka waktu dekat Ketika dibuka kelonggaran Untuk wisatawan Ataupun siapapun yang datang ke Bali Sedangkan kurva Berapa penyakit dari COVID-19 ini Kurvanya belum melandai Bagaimana Pak? Bisa diulang? Jadi Teradanya kelonggaran Terkait Siapapun yang masuk ke Bali Sedangkan di Bali sendiri Kurva Yang positif Corona Itu belum melandai Kemudian itu Bagaimana Pak? Kalau itu kan sebenarnya Yang penting kita Semuanya Ikut dengan Arahan-arahan yang disampaikan oleh pemerintah Kan begitu ya Kemudian Jika mereka Wisatawan Atau siapapun yang sudah Akan datang Aturan misalnya di airport Seperti apa Harus Rapid test Satu siapapun itu Semua dilakukan dengan Dengan raksi Kan seperti itu Nah Ketika itu sudah dilakukan Oleh kita semuanya Mentaati semuanya itu Saat itu Semuanya akan bisa berjalan Baik-baik saja Ya Karena Masyarakat Bali ini kan Sudah paham Mereka hidup kita Di sini Sangat bergantung pada Pariwisata Jadi kalau kita ikut semuanya itu Bersama-sama Ini kita membutuhkan Kebersamaan Jangan di sini ketat Di sini Longgar Mereka seenaknya saja Ya itu memang Akan sangat mengganggu juga Kita Kemudian Pariwisata yang ideal Pasca COVID-19 ini Untuk di Bali Seperti apa Pak? Pariwisata yang ideal Pasca COVID-19 Ya tentu Kembali lagi Karena kita tidak bisa lagi Menerapkan Cara-cara Praktek-praktek Seperti sebelumnya Kan begitu ya Jadi nanti Kita Harus Sangat-sangat Memperhatikan Protokol kesehatan New Normal itu Jadi dimanapun Kita berada Dengan tamu Informasi yang sangat lengkap sekali Terkait dengan New Normal itu Dimana mereka harus Cuci tangan Dimana mereka harus Pakai sanitizer Dan lain sebagainya Bagaimana mereka duduk Di kenaraan Di bus Kemudian Distancing Sosial Distancing Antara Ciga Ketika memberikan Penjelasan Kota wisatawan Itu juga harus Diatur dengan baik Sehingga wisatawan Merasa nyaman Merasa tahu bahwa Mereka sudah Mendapatkan Pengawasan Pengamanan Handling yang baik Ya Seperti itu Baik Pak Terima kasih Apa informasinya Sehat selalu Pak Ya Terima kasih banyak Baik Pemirsa Demikian Awawancara kami Dalam berita Bisnis Bali News Maaf Saya Dewi Neri Sampai jumpa Berikan Sampai jumpa Sampai jumpa Setelung